Seperti ini hasil remasan bedaunan ya ini daun lantoro ada daun bayam ada daun gamal juga ada sahabat yang tinggi ini terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini Adlin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita melihat perkembangan timun sahabat alhamdulillah sudah mulai tumbuh sahabat ya Nah ini timun mira F1 usianya 2 malam sahabat ya karena kita menanamnya hari Sabtu sekarang hari Senin sudah tumbuh daun 2 alhamdulillah sahabat ya Nah bisa kita saksikan teman-teman seperti ini perkembangan timun mira sudah tumbuh sahabat ya Nah ini sudah tumbuh sahabat alhamdulillah perkembangannya super cepat sekali sahabat ya 2 malam sudah seperti ini sahabat Nah ada juga sih yang baru seperti ini nah seperti ini sahabat sekarang pertumbuhannya sudah bagus sahabat ya Nah sahabat tani karena tanaman kita sudah seperti ini sudah tumbuh pupuknya juga admin akan siapkan sahabat ya Kita akan memanfaatkan dedaunan hijau sahabat ya nah seperti ini dedaunan hijau ini kita akan jadikan urea organik Mantap teman-teman 1 liter POC ini setara 1 sak urea kok bisa gitu itu cuma undangan aja teman-teman ya Yang penting teman-teman nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menyeburkan tanaman teman-teman tanpa biaya yang mahal Oke teman-teman kita langsung ke tutorial cara membuat urea organik sahabat Nah sahabat tani untuk membuat urea organik sudah kita siapkan bahan-bahannya Yang pertama kita siapkan dedaunan hijau ini tadi pagi admin mengambilnya sahabat ya dari kucuk-kucukan ya ada daun singkong Ada ini daun bayam juga ada sahabat ya daun bayam ada lalu ini daun lantoro juga ada Daun gamal juga ada sahabat nah ini daun gamal juga ada ini adalah dedaunan yang tinggi nitrogen sahabat ya Kenapa sih kita mengambil dedaunannya ini di pagi hari karena di pagi hari nutrisi belum dimasak sahabat ya Jadi kita perlu mengambil dedaunannya ini di pagi hari karena nanti kalau udah agak siangan ini dimasak sahabat ya Nah jadi nutrisinya masih bermuara di daun itu alasan pengambilan daunnya ini di pagi hari sahabat Nah selain ini selain dedaunan admin juga akan gunakan ini air hujan sahabat ya Alhamdulillah Dua hari terakhir ini hujan dan ini tidak sengaja sebetulnya kita naruh ember aja embernya ada airnya ternyata ini air hujan sahabat Nah sahabat ini selain air hujan kita juga akan manfaatkan ini kapur sirih nah ini edukasi buat teman-teman semua Kalau teman-teman semua mau membuat uria organik bahannya mudah ya Dedaunan air hujan kapur sirih sedikit dan juga kita butuhkan gula pasir Nah gula pasir ini nanti kita akan jadikan sebagai sumber energi dari mikroba sahabat Nah ini sudah kita siapkan sumber energinya Gula pasir sahabat ya Nah kita sekarang tinggal cari mikrobanya sahabat Nah sahabat Tani untuk mencari mikrobanya kita bisa mengambil tanah yang ada di akar tanaman yang subur Nah ini adalah contoh tanaman yang subur sahabat ini adalah lateng ya atau jalatong sahabat Ini kita ambil tanahnya plus akar jalatong sahabat Nah ini sahabat bakteri yang akan kita manfaatkan yaitu bakteri yang ada pada akar lateng sahabat ya Nah seperti ini lateng ini hati-hati ya ini gatal daunnya sahabat Tapi kalau batang dengan akarnya tidak Nah sahabat Tani jadi sangat mudah sekali kita dalam membuat urea organik Yang penting kita siapkan dedaunan segar ya seperti ini Hijau segar Daun apa aja yang penting daunnya itu mengandung jad hijau daun ya Nah daun hijau seperti ini Kemudian cari akar dari tanaman yang subur Contohnya dari akar lateng seperti ini sahabat Oke kita langsung ke pembuatannya sahabat ya Nah sahabat Tani ini akar lateng kita masukkan dulu ke wadah sahabat ya Nah ini kita ukur ininya tanahnya ini Kalau 1 liter tanahnya 1 sendok sahabat ya Karena kita punya air hujannya 2 liter maka kita menggunakan tanah yang ada pada akar lateng ini 2 sendok sahabat Nah ini tanah 2 sendok sudah kita siapkan Kemudian kita gunakan juga gula pasir Nah gula pasirnya juga sama Kalau teman-teman menggunakan air hujan 2 liter maka gula pasirnya 2 sendok sahabat Nah ini kita akan masukkan gula pasirnya 2 sendok sahabat ya Satu Dua ya 2 sendok gula pasir Kemudian ini kita remas dulu dengan air hujan sahabat ya Kita larutkan dulu gula pasirnya Dengan air hujan sahabat Dicampur bersama sumber nitrobakter yang ada pada akar lateng sahabat Nah seperti ini sangat mudah membuat uria organik Nah selanjutnya kita akan tambahkan dengan ini sahabat Dengan kapur sirih sahabat ya Kapur sirih ini sama dengan kapur panggungan ya Kapur cat sahabat Kalau agus-agusan gini biasanya ini dibeli buat ngecat pagar ya Nah kapur sirih ini kapur aktif sahabat ya Bahannya itu belerang dan kapur ya Dua bahan yang ada pada kapur sirih ini Nah kenapa kita gunakan kapur sirih ini Ini adalah bahan yang bisa menimbulkan gas nantinya Gas karbon dioksida sahabat Nah sahabat ini Ini kita akan masukkan ke sini Ke cairan gula dan tanah juga air hujan ya Kita cemplungin ke sini sahabat Sedikit aja ya Sekitar setengah sendoknya kurang sahabat ya Segini sahabat Untuk kapurnya Kita masukkan ke sini sahabat Nah sambil menunggu ini larut sahabat ya Sambil menunggu kapur sirihnya larut Kita remas dulu ini Dedaunan dengan air hujan sahabat ya Air hujannya diendapkan selama dua malam ini sahabat Jadi tidak langsung ya Kita endapkan dulu air hujannya Dua liter sahabat ya Nah sekarang kita remas ini Sambil menunggu kapurnya larut sahabat ya Terima kasih teman-teman Menyaksikan video ini Dengan menyaksikan video ini Teman-teman akan tahu Ilmu-ilmu yang bermanfaat Untuk menyuburkan tanaman teman-teman Nah ini membuat pupuk seperti ini Sudah sering kita praktekan Alhamdulillah hasilnya mantap teman-teman Nah teman-teman Bentuknya seperti ini ya Hasil remasan dedaunan Seperti ini bentuknya Hijaunya hijau pekat sahabat Seperti ini Hasil remasan dedaunan ya Ini daun lantoro ada Daun bayam ada Daun gamal juga ada Sahabat yang tinggi nitrogen Nah mantap Nah sahabat Tani Kita cek dulu ini kapurnya Ini kita aduk disini sahabat Kapur sirih Bersama tanah Yang ada pada akar Lateng ya Nah ini sumber Nitrobakternya sahabat ya Dari Tanah Yang ada pada akar lateng Nah jadi nantinya Nitrobakter ini akan Mengubah nitrogen yang ada pada dedaunan Menjadi nitrat Sehingga Urea yang kita Kocorkan atau kita seberikan pada tanaman Nantinya sudah dalam bentuk nitrat Sahabat ya Nah sekarang kita Masukkan ke sini sahabat Ke Remasan dedaunan ini Wow Langsung buyar sahabat lihat Nah bagi teman-teman Yang mungkin mau membuat nitrobakter Juga sama seperti ini caranya Ini cara membuat nitrobakter Organik sahabat ya Nah untuk airnya ini Selain air hujan Bisa menggunakan air yang lain ya Misalkan air kolam Ataupun urin kelinci Untuk airnya ini Halo teman-teman punya air jakabat Bisa pakai air jakabat Nah teman-teman Sekarang kita tinggal Masukkan ke sini Ini ada cirigen bekas Nitrobakter sahabat ya Tinggal sedikit Kita akan tambah dengan Nitrea buatan kita Sahabat ya Urea nitrat Ini Permintasinya selama 4 hari aja Teman-teman ya 4 hari sudah bisa Diaplikasikan Dosisnya 1 gelas Per 10 liter air Dikocorkan Baik pagi hari atau sore hari Kalau aplikasi spray Teman-teman Aplikasikan pagi Yang bagus mah ya Sekitar Jam 8 Jam 9 pagi Teman-teman Supaya hasilnya mantap Oke teman-teman Sekarang kita tinggal saring Lalu kita Masukkan ke cirigen ini Sahabat ya Oke teman-teman Siapa tahu teman-teman Pengen melihat Seperti apa Urea organik Warnanya hijau Seperti ini Kita tinggal fermentasi Selama 4 hari Sahabat ya Kalau bisa sih Tiap hari dikocok Sahabat ya Ini tutupnya Jangan diputar Rapat ya Kita tutup rapat ini Ketika Mengaduk aja Gini Nah Lakukan tiap hari Seperti ini Kemudian nanti dibuka lagi Nah Untuk proses fermentasinya Aerobs aja ya Karena nitrobacter itu Masih membutuhkan udara Sahabat Oke sahabat ini Seperti ini Cara membuat Urea organik Bahkan sebetulnya Pembuatan Urea organik ini Ini Pembuatan Nitrea Dengan cara Sederhana Sahabat Dan Penggunaan kapur Itu Salah satu ilmu Dari kita Dalam membuat Nitrobacter Yang mana Kapur ini Sebagai Penetral pH Jadi Kenapa kita tambahkan itu Karena pH Pada Dedaunan ini Asam Sehingga Supaya pH nya Netral Sehingga nanti Nitrobacter betah Berada di jerigian ini Kita tambahkan dengan Kapur Itu tujuan ilmiahnya Sahabat ya Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Bagikan video ini Kalau menurut teman-teman Ini perlu diketahui oleh Para petani Armin Ahiri Wabilahitabikualhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau